Tampilan warna-warni yang menarik mata seimbang dengan cita rasa yang luar biasa ya Manis menyegarkan dari buah kelapa muda membuat penikmatnya tergila-gila Bikin ketagihan, Femmes Kelap pertat dari Manado ini, Femmes, bisa dibilang istimewa Karena tersaji dalam keadaan segar Dalam suhu ruangan, kelap pertat cuma bertahan sekitar 14 jam Tapi kalau udah tau kenikmatannya, gak usah sampai 1 jam disajikan Pasti ludes disantap Tanpa melepas identitas buah kelapa di dalamnya Kelap pertat bisa dikombinasikan dengan aneka buah segar lainnya Namanya clapper cake atau clapper pie Dengan tambahan adonan pie di bawahnya Kelap pertat suguhkan sensasi kenikmatan yang lebih komplit Wajib deh buat dicoba Sama seperti kelap pertat Kelap pertat juga nikmat disantap dalam kondisi dingin Sensasi dalam setiap suapan kue Manado ini Bikin jatuh cinta, Femmes Tekstur kue yang lembut meleleh banget di mulut Dingin dan segarnya buah Bikin rasanya semakin endes Adonan renyah pie yang jadi alas di bawahnya Melengkapi kenikmatannya Wah mantap! Pembuatan kue clapper tart yang paling enak dan cukup legendaris di Manado, Femmes Bisa kita jumpai di kawasan Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara Beragam variasi rasa dan ukuran clapper tart ada disini Harganya mulai dari 10.000 rupiah hingga 200.000 rupiah Mau makan di tempat atau dibawa pulang buat oleh-oleh? Tersalah kalian aja deh Bahan untuk membuat clapper tart potongan buah kelapa muda dengan kualitas terbaik Bahan lainnya ada tepung terigu, margarin, kuning telur, susu cair, dan gula pasir Kalau mau bikin clapper pie, siapkan aneka topping dan adonan standar lapisan pie di bawahnya Komplit deh! Dalam pembuatan kue, susu menjadi peranan penting Kandungan lemak yang cukup tinggi pada susu bisa memberi cita rasa gurih Memperkuat aroma dan melembutkan tekstur adonan Susu juga bisa bikin adonan lebih nikmat Campur susu cair dengan tepung terigu ya Sebelum ikuti masak, saring susu supaya tepung nggak menggumpal Panaskan adonan susu, terigu, dan gula dengan api kecil Aduk sampai adonan mengental Teknik aduk nggak boleh asal, Femmes, supaya hasilnya lembut Selama memasak, adonan harus terus diaduk supaya hasilnya lebih glowing Kalau udah kental, margarin juga bisa ditambahkan Untuk mengikat adonan jadi satu, kocokan kuning telur menyusul kemudian Diperkirakan clapper tart muncul sejak zaman kolonialisme Belanda di tanah Minahasa Berhubung mau bikin clapper pie, siapkan juga adonan painnya Katanya sih, Femmes, sajian pain sudah ditemukan sejak zaman Mesir kuno Saat itu, adonan atau kulit pain dipakai untuk membungkus daging atau bahan lainnya Panggang lapisan kulit painnya selama 20 menit Kalau udah matang, tinggal tuang adonan clapper tart yang sudah matang Widih, mantap nih, Femmes Lembutnya adonan clapper tart berpadu dengan renyahnya kulit pie di bawahnya Isiannya nggak cuma kelapa muda Wajib ada tambahan kayu manis, kismis, dan kacang kenari Lapisi kembali dengan adonan clapper tart Supaya makin endolita deh rasanya Pokoknya, Femmes, clapper pie dari Manado ini benar-benar buah banget cita rasanya Ada potongan kiwi, jeruk, anggur, leci, dan cherry Wah, meriah, rasanya segar, asam, dan manis Kayak perjalanan cinta aku sama kamu Ayo, siapa yang mau clapper panik mat dari buminyur melambai Hahaha